Intro Masa yang tidak terima dengan keputusan KPU Provinsi Gorontalo pada pemilihan umum 2019 bentrok dengan aparat TNI dan kepolisian. Bentrokan ini terjadi lantaran KPU dianggap curang dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Kegiatan ini dilakukan sebagai simulasi pengamanan untuk menghadapi pemilihan DPRD, DPR RI, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Simulasi pengamanan pemilu ini dilakukan mulai dari pengamanan kampanye, pengamanan pencoblosan, hingga simulasi pengamanan masa aksi yang hendak melakukan kekacauan pada pemilu nanti. Simulasi yang dilaksanakan di halaman Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo ini disaksikan langsung oleh Pangdam 13 Merdeka, Kapolda Gorontalo, dan Kepala Daerah Seprovinsi Gorontalo. Pangdam 13 Merdeka, Maijen TNI, Diopang Aritonang mengatakan, selain persiapan pengamanan, pihaknya juga telah menyiapkan mindset TNI dan Polri untuk tetap netral pada pemilu. Yang perlu kita ketahui bersama, kan kita dalam waktu dekat ini akan menghadapi pemilihan umumnya, hal ini selatih ini. Bisa 6-5 hari lagi lah ya. Jadi apa yang telah kita siapkan? Kita mempersiapkan yang pertama, mindset kita. Bahwa kita itu sebagai anggota TNI dan juga Polri, itu harus netral. Netral artinya tidak memilih siapapun. Nah itu yakinkanlah bahwa kita sudah siap untuk melakukan itu, dan sudah terkerti berapa kali pelaksanaan bilgada kita netral. Kemudian yang kedua, kita juga mempersiapkan diri kita setiap saat dengan latihan ini dan juga peralatan kita untuk siap membantu. Membantu apabila diminta oleh polisi, kepolisian mobil Indonesia dalam alatik Kapolda, itu pelaksanaan penyelenggaran penyelenggaran. Dalam simulasi ini, TNI, Polri, tak hanya melibatkan prajuritnya, namun peralatan mulai dari watercannon, personil yang bersenjata lengkap, serta alat lainnya yang digunakan dalam mengamankan pemilu turut dilibatkan. Dari Kabupaten Gorontalo, tim liputan mewartakan.